Hai hai guys welcome back again to Alayamax YouTube channel btw hari ini aku mau ngajak kalian untuk melihat perkembangan pohon-pohon buah-buahan ntar tutup itu dulu terus hidau dan juga tanaman-tanaman yang ada di belakang rumah kami terus karena mau cerita tentang kemalingan jadi kami kemarin abis kemalingan guys rumah kami dibobol bukan rumah sih tempat penyimpanan gitu dibobol sama orang akhirnya sepedaku hilang ntar aku balik kamera ya mau kasih lihat kentang dulu pertama nah hari ini cuacanya cerah nggak cerah-cerah banget sih soalnya ada langit-langit mendung gitu selesai aja kita ke tanaman dulu guys ini perkembangan eh apa namanya tanaman kentang ini kentangnya tuh nggak ditanam seperti yang aku pernah bilang udah udah pernah bilang enggak ya aku di video YouTube lupa aku jadi itu kentang sisa panen tahun lalu terus dia tumbuh lagi ini subur banget kan cepet banget tingginya tuh lumayan lah main banyak Hai kayaknya dapat seember deh ini nanti terus ini yang di dalam rumah ah kartin house tuh jadi kandang di dalam rumah soalnya bolong next Assalamualaikum ini dia ya tomat tanamannya si Max udah tinggi udah berbunga terus ada tomat juga tanamannya Max juga ini yang empat dari sini sama ke situ itu tanamannya Max ada tomatnya empat udah berbunga eh ada berbuah Wow ada berbuah aku baru lihat udah berbuah tomatnya Hai isi aku nggak sabar mau panen masih nunggu beberapa minggu lagi kali ya nih Nah kalau ini ini tanamannya papa mertu aku semua sampai situ yang kecil masih domatnya terus ini ada salat juga salatnya ini tanaman papa mertu aku juga ada banyak Hai terus disini ada timun laut timunnya berbuah juga ini tanamannya Max juga timunnya guys Hai ini buah kan ya berbunga dan berbuah berarti namanya ya ya gitulah kalau ini nanamannya pembertut sama udah berbunga dan berbuah juga selesai sisinya rumah Garten kita ada air untuk menyiram kata Max kenapa perkembangan tumbuhan ini cepat disini karena itu dalam rumah itu panas 40 derajat katanya dia siap gitu juga gitu terus ini dikasih gimana gini biar dia tumbuhnya ke atas nggak merambat ke samping-samping gitu dan aku tutup ini dulu lanjut ini sebelum aku kasih lihat perkembangan pohon boboan yang di belakang rumah aku mau cerita tentang kemalingan kemarin dulu jadi kemarin itu sekitar jam setengah satu itu pas Max mau otw kayak berangkat kerja kan karena dia mau berangkat kerja tuh pakai sepedaku nah sepeda itu diparkir di tempat penyimpanan itu kan di garasi garasi tempat penyimpanan pasti sebutnya susah dia udah keluar terus enggak lama dia ngacat aku kata dia aku punya bad news ada yang bobol ini bobol garasi sepeda mu hilang dia bilang kayak gitu kan aku kaget kan kayak gua bilang Hah masih sih karena aku pikir disini tuh emang sahaman itu gitu loh terus habis itu aku keluar aku cek dan ternyata bener aja ternyata jendela sih jadi kan di garasi tuh jendela gitu nah jendelanya itu udah kebuka pintu juga udah kebuka sama ada bekas congkelan gitu di pintu kayaknya tuh jadi maling itu ngeliat ngintip di jendela dulu mungkin terdapatnya ada sepeda akhirnya udah dibobol itu pintunya tapi kayaknya dia boleh pakai lingis gitu loh terus di dalam tempat itu tuh tempat penyimpanan itu sebenarnya nggak cuman sepedaku doang jadi ada sepedaku sepeda Max sama ada beberapa mesin pemotong rumput terus ada charger mobilnya si Max tapi yang diambilnya itu cuman sepedaku karena sepeda Max itu rusak bannya lagi bocor gitu terus itu si chargeran mobil Max itu dia sempat pegang tapi nggak diambil mungkin karena dia nggak tahu itu apa mungkin ya atau I don't know lah ya tapi jelas untungnya itu nggak diambil karena sebenarnya chargeran itu lebih mahal gitu loh dari sepeda untung aja kalau penyimpanan satunya dia sempat coba bobol juga cuman nggak nggak bisa atau gimana kurang paham juga dan yaudah habis itu kita langsung telepon polisi terus polisi dateng terus yaudah dicek-cek gitu dicek sidik jari juga terus bikin laporan gitu lah Hai itulah guys pada tuh aku sempet kayak mikir disini aman banget gitu kan karena memang bener-bener apalagi di desaku ya kalau di kota-kota tuh kayak mat kalau di kota-kota tuh kayak masih ada jurian gitu emang masih ada gitu cuman kalau di desaku tuh bener-bener yang nggak pernah kedengaran ada kabar-kabar maling gitu eh tiba-tiba pas ada mali di desaku malah rumah kita yang cuman itu untungnya cuman sepeda yang hilang keadaan lain-lain tapi ya pintu rusak jendela juga rusak jadinya kan sepedanya kalau dijual juga enggak mahal murah-murah aja sepeda lama kan sudah 10 tahunan gitu dan itu sepeda peninggalan omanya sih omongnya si Max kan jadi ya udah berharga banget juga terus itu juga kendaraanku satu-satunya di sini karena disini aku nggak bisa pakai motor nggak bisa nyetir jadi kemana-mana pakai sepeda kalau nggak jalan kaki gitu loh eh kalau digondol maling ada aja maling lanjutlah makas lihat di silam pohon dibuat dibuat di belakang ini dia pohon plam yang dipot buah cuman sisa 12 sama ini yang gede sisanya hilang wek jatuh hal ini sini ya terakhir ini juga buah apanya kering karontah tuh nggak ada buahnya sudah pokoknya semua yang dipot ini enggak berkembang kayak emang butuh tempat yang lebih besar gitu cuman karena ini tanaman papa bertuaku jadi yudah ini cerinya cerinya udah nggak bisa sekali buahnya jatuh semua sedih banget warna sih banyak kali udah hilang semua udah jatuh semua tuh nah ini ponanggurnya udah berbuah banyak tuh tuh ini semoga tetap bertahan tahu buahnya jadi biar kita bisa panen banyak gitu loh kasabar mau panin tuh nah digigitin lebah tapi buah anggurnya hai 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 gitu guys jadi sudah jendela yang dibobolnya karena kan sepeda aku parkir dalam sini sedih lainnya sedang dibobolnya kemarin kita lanjut kita ke pohon apal ya nih pohon apal kita buahnya udah banyak tuh tuh ini semoga tetap bertahan tahu buahnya biar biar bisa panen nih ini teleponatin tuh nih yang pohon sebelahnya Oh di sini sudah ada yang lebih gede karena yang gede kemarin aku tuh sempat perhatiin kemarin ada gede banget buahnya ya Aduh mataku kelihatan jadi ini ya Oh ini loh gede banget Hai katanya sih Aduh nah Hai tuh ih ini aku nggak sabar mau panen pokoknya sama si buah apel ini teman buahnya tapi tahun lalu juga banyak ujung-ujungnya cuman bisa berapa karena jatuh dulu nah diisi lagi sampai pemertuaku makanan burung ntar lagi habis lagi nih kan burungnya Yox Mari kita lihat buah pelam dan yops begitulah ceritanya guys tentang kemarin dan kemarin ternyata kata si populisinya juga beberapa minjau itu di kota di kota kejadian juga kejadian ini sederet rumah gitu kemalingan sepedanya diambilin tapi ya udah gitu lah lagi sial kali kita semoga aja dapat rezeki diganti rezekinya dengan yang lebih banyak aduh kok silau nih aku sampai di belakang pohon plam tuh pohon plam belakangku ngebalik kameranya dulu nah ini dia pohon plamnya ini rindang banget yang kanan tapi buahnya nggak banyak nih ya dia mana ya tuh ya lumayan lah tapi enggak selebat yang sebelahnya ini buah plamnya ini plam ya guys bukan palem gini kemarin aku pernah posting di tiktok ada yang komen kalau di tempat saya kata dia buah palem itu buah mangga ya buah palem yang mangga bah kalau ini plam belum belum tuh ini yang sebelah sini yang lebih banyak nah ini lebat banget yang sebelah ini udah juga gede-gede kan tuh tidak sabar untukku goyang-goyang dan panen tuh ini lebat banget yang sebelah sini tahun lalu juga ini lebat banget yang sebelah sini ponnya pendek sama kayak aku ini kalau mau panen tinggal betul-betul petik gini tuh gitu gitu udah aja guys update-an tanaman-tanaman kita yang ada di belakang rumah dan cerita tentang kemalingan dan yaps atau juga siap aku siap di video kali ini thanks for watching see you in the next video bye bye